Terima kasih. Pekerjaan dan hobiku sangat cocok untuk memberikan informasi seputar penyebaran Islam melalui masjid-masjid. Tetap ikuti terus berjalananku. Assalamualaikum kawan-kawan. Insya Allah aku akan memberikan informasi sejarah dan keindahan masjid dalam program Maskopedia. Pada kali ini aku masih berada di wilayah Bintaro Jaya. Masjid yang akan aku kunjungi kali ini adalah Masjid Asof Bintaro. Masjid ini terletak di Distrik Emerald Bintaro Jaya, sektor 9, kota Tanggerang Selatan. Masjid Asof terbilang masjid yang baru dan beroperasi sejak tahun 2016. Arsitektur masjid ini sangatlah unik, berbentuk persegi dan berkubus-kubus di bagian depannya. Desain yang modern ini sangatlah indah di pandang mata. Uniknya kita bisa melihat jumlah sofnya dari luar masjid, karena ada garis-garis sof yang bisa terlihat dari luar bangunan. Nama Asof diambil dari filosofi sof atau barisan umat dalam sholat, karena dengan barisan yang kuat akan menjadikan peradaban Islam yang kokoh. Masjid ini bisa menampung sekitar 1.300 jamaah. Arsitektur masjid ini dibuat oleh wali kota Bandung yaitu Ridwan Kamil dan teman-temannya. Pengambilan nama Asof juga dipilih oleh beliau. Masjid ini tidak hanya untuk tempat ibadah saja, melainkan ada minimarket, ruang serbaguna, kooperasi, perpustakaan, dan TPA. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Lukman Arief. Saya di sini saat ini sebagai pengawas DKM, dan dulu waktu pembangunan saya sebagai ketua perencanaan di Yayasan Pembangunan Masjid Emrat Bintaro Jaya. Dari bangunannya ini sangat, bisa dibilang simple ya Pak ya? Simple dan juga minimalis. Ini inspirasi konsepnya dari mana Pak? Jadi konsep awal masjid ini, arsitektur masjid ini itu dari Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil arsitek yang cukup dikenal ya saya rasa. Dan kebetulan saya kenal beliau, sehingga saya bisa meminta bantuan beliau untuk membuat rencana arsitektur masjid ini. Berawal dari awal tahun 2012, beliau membuat konsep awal, yang mana beliau itu dalam konsepnya paling tidak ada tiga ide yang khas beliau dan tidak umum dalam bangunan masjid. Pertama, beliau menghindari adanya kubah di bangunan masjid rancangan beliau, karena menurut penuturan beliau dengan di backup oleh fakta-fakta yang ada, bahwa kubah itu bukan suatu perlambang masjid. Karena tidak semua masjid itu, atau tidak semua rumah Allah itu berkubah. Dan kubah pun tidak selalu hanya monopoli bangunan masjid. Dan yang kedua, itu desain beliau diutamakan berbentuk kotak. Itu terinspirasi dari bangunan rumah Allah yang pertama, yaitu Ka'bah, yang mana bentuknya hanya kubus. Sehingga desain masjid ini, seperti halnya desain masjid-masjid rancangan beliau yang lain, juga didominasi oleh bentuk-bentuk geometris kubus atau kotak. Kemudian yang ketiga, ide awalnya atau konsep awalnya yang khas hanya di masjid ini, yaitu adalah konsep shof, shof orang sholat. Jadi, inspirasi awal desain ini adalah beliau diambil dari shof orang sholat, di mana shof orang sholat turapi dan menunjukkan kekuatan umat Islam. Jadi, simbolik dari masjid ini sebenarnya dari shofnya ya, sesuai dengan namanya ya, Pak? Iya, betul. Pengambilan nama asof itu dari simbol yang ingin menunjolkan shof dari orang sholat berjamaah. Betul. Terima kasih ya, Pak, untuk informasinya mengenai masjid asof ini. Semoga semua bisa datang ke sini untuk beribadah di sini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dalam pembangunan masjid ini atas kegigihan masyarakat yang ingin membangun masjid di sekitar rumahnya. Sekitar belasan miliar terkumpul atas wadaya masyarakat yang beramal untuk membangun masjid cantik ini. Subhanallah. Masih banyak masjid lain yang akan aku berikan informasinya kepada kawan-kawan. Tetap saksikan terus Moskopedia hanya di Kurma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.